Assalamu'alaikum Ustaz Saya punya pengalaman pribadi Beberapa waktu lalu saya menalak istri saya Kemudian dalam talak tersebut Saya menginformasikan via WhatsApp kepada walinya Kepada siapa? Kepada kakaknya Kepada kakaknya Kemudian setelah beberapa lama kemudian Saya diinformasikan ternyata talak saya menjadi dua Apakah sah atau tidak Kemudian karena nilainya dua itu Saya masih ragu karena saya tidak dihadirkan disitu Untuk tabayun dan pertanyaan turunannya Seberapa pentingkah tabayun itu? Baik untuk Jangan mudah main cerai ya Cerai itu Guyonannya jadi Seorang suami berkata kepada istrinya Lalu berpura-pura Lalu berkata Enggak aku cerai Jatuh cerai Guyonan Jangan main-main urusan cerai Dan ingat Cerai melalui surat Pembahasannya Cerai melalui surat Apakah surat itu namanya SMS Kalau dulu surat beneran Atau SMS Atau WA Kalimat cerai Kalimat cerai yang di ucapkan lewat SMS Atau WA Namanya Kinayah Talak Kinayah Artinya Kalau yang menulis tidak niat Tidak jatuh talak Kalau niat Jatuh Jadi harus ditanya Waktu anda menulis Niat atau tidak Tujur antara anda dengan Allah Kalau anda tidak meniat Ya tidak jatuh Tapi syaratnya Bunyinya memang Engkau Aku cerai Kalau seorang suami Tiba-tiba mengatakan Di WA-nya Hei istriku Engkau Aku cerai Itu Kalimatnya memang sore Tapi melalui surat Jadi kinayah Itu dalam pikinya Jadi tolak itu ada dua Soreh sama kinayah Kalau sore itu terang-terangan Langsung jadi Dia pun tidak pakai niat Tidak pakai niat Guyonan tetap jadi Tapi kalau kinayah tadi Kinayah itu adalah Tidak terang-terangan Maka itu perlu niat Seperti Hei istriku Pulanglah ke rumah ibumu Maksudmu apa sih bang? Ya maksudnya Tak cerai Ya jatuh Ya maksudnya pulang aja Besok saya mau pergi Oh enggak Jadi Tergantung niatnya Kalau niatnya mencerai Jatuh cerai Baik Anggap saja niatnya mencerai Jatuh satu Kemudian kok mentolak lagi Yang kedua Ingat Jika tolak yang kedua itu Masih di masa iddah Belum keluar Maka jatuh dua Jadi seorang wanita Habis dicerai Kok dicerai lagi Maka jatuh cerai yang kedua Berbeda Jika tolak keduanya itu Setelah masa iddah selesai Enggak jatuh cerai yang kedua Misalnya apa? Seorang suami mencerai istrinya Setelah masa iddah Ditambah Enggak aku cerai lagi Tinggal ngomong Apaku kamu tuh Kok nyerai aku Kan sudah masa iddah berlalu Jadi yang menjadikan tambah Bilangan tolak itu adalah Jika seorang suami Mencerai istrinya Di masa iddahnya Atau mencerai istrinya Yang belum Tercerai Atau sudah akad lagi Jadi yang masih dalam ikatan cerai Maka cerai sah Lalu mencerai orang lain kan aneh Hei tetanggaku Enggak aku cerai ya Jadi mencerai itu adalah Hanya istrinya Jadi seorang suami mencerai istrinya Tolak satu Baru tolak satu ditambah Sekarang aku tolak dua Jatuh Karena apa? Dia masih di masa iddah Ada pun Haruskah seorang istri itu Tahu kalau dia cerai? Enggak Kalau bang ada seorang lagi Yang mengucapkan beneran Depan siapa saja Maka jatuh cerai Kalau cerai gak harus Dia mengundang saksi Ada pun saksi Untuk menyelesaikan permasalahan Tadi itu Kalau memang betul Mengucapkan Jatuh Selesai Mengucapkan ke siapa saja Sah Aku cerai istriku Seorang ngomong kepada orang lain Jatuh Kalau ada orang ngomong gitu Baik seperti itu Jadi Masalah tabayun itu adalah Untuk menyelesaikan permasalahannya Nanti benerkah Kamu mengatakan Seperti itu Kalau yang ngomong Yang melakukan sendiri Ya gak perlu tabayun Saya mencerai dengan W.A. Kamu niat gak? Ya niat Terus Habis itu tak cerai lagi Kedua Jatuh gak? Ya jatuh Tapi kan mertuaku gak tahu Gak ada urusan dengan mertuamu Itu Coba kami ingatkan Sebagai seorang laki-laki Jangan senjata Kamu mencerai Laki-laki hebat itu Biarpun istrinya layak dipukul Dia tidak akan memukul Laki-laki hebat itu Biarpun istrinya layak Dicaci Tidak akan mencaci Dan laki-laki hebat Menyelesaikan masalah Tidak dikit-dikit Dengan cerai Orang yang dikit-dikit cerai Oh gak mau cerai Ada apa? Cerai itu perlu proses yang panjang Apa sih permasalahannya? Diselesaikan Dan mohon Semuanya hati-hati Jangan mudah urusan perceraian Dan memang perceraian ada Disyariatkan dalam Islam Untuk menyelesaikan permasalahan Mungkin ada seorang istri Yang gak bisa dibenahi Gak bisa diatur Gak bisa dididik Terus membuat masalah-masalah saja Maka cerai Layak saat itu Apalagi menjalankan Tidak menjalankan syariat Gak mau sholat Mabuk lagi Isteri yang gak sholat Disuruh sholat ngajak berantem Cudi Mabuk Waduh Ngutangan Untuk apa dibiarkan Eh baik Itu saja insyaAllah